Ditres narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap jaringan pengedar sabu lintas provinsi. Dan sabu tersebut diduga dibawa dari Pekanbaru menuju Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut seberat 1 kg. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di Pantauan, Bang Jek. Pengiriman 1 kg narkotika jenis sabu yang berasal dari wilayah Pekanbaru, tujuan Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan. Berhasil digagakan petugas di jalan lintas Sarulangun, Bangko. Adapun penangkapan tersebut dilakukan di depan pose kecamatan Patin 8 pada Senin 30 Januari 2023 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaku tersebut adalah Abdillah, 41 tahun, warga asal Gedung Puga, kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dan Yogi Fernando, 27 tahun, warga asal desa baru, kecamatan Siulak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Pekanbaru. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombespol Thomas Panji Suspendaru menyampaikan, pronologi awal penangkapan pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa DTKP sering dijadikan sebagai jalur perlintasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dari Pekanbaru maupun Sumsel. Berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan. Kemudian pada Senin 30 Januari 2023 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat pagi, tim memberhentikan mobil bus yang ditumpangi pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 1 kg yang disimpan di dalam tas ransel milik pelaku. Narkotika berjenis sabu tersebut akan dibawa pelaku dari Pekanbaru menuju Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengembangan, tim melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lain yang diduga akan menerima narkoba tersebut di SPBU Mora Sipan, Sumatera Selatan. Dalam penggapan pada minggu ini, kita berhasil mengembangkan sebanyak sabu sebanyak 1 kg lebih. Bila kita mencuri penyelamatannya 1 gram mencuri 5 orang, maka ada sekitar 5.414 jiwa yang bisa selamatkan. Kemudian nominal ekonomisnya, dari barang bukti yang kita amankan ini, barang bukti sekitar 1,4 miliar. Jadi barang buktinya ada semuanya. Tapi memastikan lagi, dari Pekanbaru memastikan lagi, bahwa barang bukti yang ada di kami akan dibersenakan dan dipastikan tidak akan berbeda di luar. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Fazil, Cik TV, melaporkan. Cik TV, melaporkan.